Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Aksa official dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menonaktifkan tombol keyboard pada laptop ya pada yang saya alami saat ini ya ini sangat menjengkelkan sekali jadi ketika saya tekan tombol O maka akan keluar open seperti ini seperti ini dan ketika saya tekan tombol P maka akan muncul seperti ini ini menunjukkan bahwasannya tombol CTRL atau kontrol ini selalu aktif atau menekan-nekan sendiri dan ini saya kira sangat mengganggu kinerja kita ya Nah setelah saya browsing ternyata penyebab dari kerusakan keyboard yang seperti ini bisa disebabkan oleh kerusakan keyboard pada software akan tetapi jika langkah-langkah pembaharuan software ini tidak berhasil kemungkinan terletak pada kerusakan pada hardware nya ya pada hardware seperti sebagaimana yang ada di nomor dua ini nah jika kerusakan tersebut terletak pada hardware maka saya pribadi tidak bisa menanganinya ya karena tidak mempunyai keahlian khusus dalam hal bongkar membongkar keyboard jadi karena yang selalu aktif ini tombol CTRL nya atau kontrolnya sedangkan di keyboard ada dua tombol jadi lebih baik saya non-aktifkan salah satu Oke Bagaimana cara menonaktifkan salah satu tombol pada keyboard ini saya coba browsing dengan kata kunci cara menonaktifkan salah satu tombol pada keyboard Oke ketemu nah disini ditawarkan sebuah aplikasi ya yang saya coba yaitu key tweak ya ini aplikasi ini yang saya gunakan Hai dan ketik eh coba saya download nanti linknya akan saya sertakan di kolom komentar ya atau di deskripsi nanti nah oke setelah kita klik nanti akan muncul menu save Oke kita save dulu oke proses pen-downloadan sedang berlangsung ini karena aplikasinya sangat ringan sekali hanya beberapa ratus KB nah oke aplikasi sudah terdownload dan kita kita install ya seperti biasa ini aplikasi case tipnya sudah saya download dan proses penginstalannya seperti biasa double click next next dan seterusnya karena saya sudah menginstal ya jadi aplikasi sudah terpasang coba saya cari nah ini aplikasi ke tipnya coba saya buka tunggu beberapa saat nah eh tampilannya seperti ini ya kawan jadi ini nomor-nomor ini adalah nomor-nomor urutan sebagaimana nah tombol pada keyboard nah ini yang saya saya disable nomor 58 ini ya ini adalah tombol kontrol yang terletak pada anak panah ini adalah tombol kontrol yang saya nonaktifkan yang sudah saya disable jadi cara menonaktifkannya cukup kawan-kawan tekan dan tombol yang ingin di nonaktifkan kemudian ketik kemudian klik disable key nah setelah itu akan terrestart secara otomatis dan setelah nyala maka tombol yang tadi di nonaktifkan akan tidak berfungsi oke demikian tutorial dari saya apabila tutorial ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati